Hai Tribuners saat ini saya berada di depan gedung DPRD Kabupaten Tulung Agung dan saat ini sedang berlangsung aksi masa mahasiswa dari PMII ya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang menggelar aksi juara saya menolak kenaikan harga kami ini mahasiswa yang berlintai kual kami akan mengawal ini sampai BBM turun sudah sekian hari BBM sudah naik tapi perlu digansbawahi ketika BBM naik akan juga menaikkan harga-harga bahan-bahan pokok kita secara jelas dan masyarakat tahu situasi ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan masyarakat sadar bahwa pengalihan subsidi adalah halusinasi betul atau tidak betul dari sini apakah mahasiswa percaya dengan pengalihan subsidi percaya atau tidak tidak kalau tidak hanya satu kata dari kami telah kenaikan harga BBM satu perjuangan kita tidak akan mudah perjuangan kita harus melawan saudara-saudara kita sendiri saudara-saudara kita yang buta buta akan kondisi rakyatnya saudara-saudara yang tuli-tuli akan aspirasi masyarakatnya saudara-saudara yang lebih memintingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan masyarakatnya satu kata lawan tidak bisa dipungkiri ketika harga BBM kita melambung tinggi harga bahan makanan pokok atau bahan makanan tambahan akan lain juga ketika hal ini tidak dibarengi dengan adanya kenaikan upah apa yang akan rakyat rasakan betul kematian betul ajal yang akan menunggu karena masyarakat kita apakah kita rela untuk mati sia-sia karena kelaparan apakah kita akan menyusul negara-negara di benua Afrika di mana kelaparan masih Langdung dan Raja Lela Selepas lagi Tribuners ini adalah masa aksi mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMI yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan DPRD Kabupaten Tulungagung dan saat ini pimpinan Dewan sudah datang dan akan berdialog dengan para mahasiswa demikian yang bisa saya laporkan dari depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Terima kasih telah menonton!